selamat pagi kembali lagi di channel Darmayasa berkarya Oke kali ini saya akan mereview cara pengoplosan pupuk pupuk ini saya gunakan untuk memupuk singkong ini ada tiga macam ada urea ada Ponska dan sini pupuk pospatnya saya menggunakan TCP 36 Oke ini nanti kita gunakan untuk pemupukan singkong seluas setengah hektare ya jadi cukup ini aja karena kemarin sudah kita menggunakan kohe sekam dalam setengah hektare kemarin kita gunakan sebanyak 100 sak ya kita kasih 100 sak kemarin kemudian ini sudah berumur satu bulan setengah kita saatnya kita melakukan pemupukan kimia Oke sekarang kita lanjut untuk pengoplosan nya ini sudah kita buka ini kemudian dia kita saatnya melakukan pencampuran selamat menikmati selamat menikmati sepulsi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah kita masuk ke dalam karung sekarang kita mau berangkat ke ladang oke sampai di ladang kita sudah mulai pemupukan Ini singkong kita Yang kemarin kita rendam Dengan micin Tinggal ada satu baris Jadi Cara Darmayasa berkarya Cara pemukukannya seperti ini Ini ada tanaman Kemudian Kita mumpuknya Jangan di pas Batangnya Kita mumpuknya di Pertengahan Antara jarak jikjaknya Seperti ini Seperti itu ya Mumpuknya pas di tengah-tengahnya Seperti pengalaman yang sudah Kita uji coba Ini setelah kita pupuk di Tengah-tengah disini Perbatasan antara jikjak Di tengah-tengah jikjak Ini nanti akarnya akan Saling Mencari Saling cari pupuk ini ya Karena batas dari akar Sudah pasti di atas ujung Di ujung daun Tanaman singkong Jadi dia sudah bisa menyerap Pupuk yang kita berikan Kenapa tidak kita berikan pas Di pokoknya Ini pengalaman yang sudah Ini kalau kita pupuk pas Di pokoknya Kemungkinan besar akan Batangnya ini akan Membesar Seperti berbentuk umbi ya Jadi kalau kita Sekarang Mumpuknya di Agak jauh sini Nanti dia akan Akarnya Mencari meresap makanan ini Kemudian dia Membentuklah buah Jadi dia Tidak 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 fokus ke Pokok batangnya Oke Ini perkembangannya Ini sudah 2 bulan ya Sudah 2 bulan Kurang Kurang ya Kurang dari 2 bulan Kemarin Penyemprotannya 25 hari Oh tidak ada ya Satu bulan Satu bulan setengah lah Lebih dari Satu bulan setengah Ini kemarin Telat pupuknya Karena kita Kemarin pupuknya Pas lagi Susah Ini kemarin Kita Baru dapat pupuk Itu pun Yang satu Kita menggunakan Pupuk non Subsidi Untuk yang pospatnya Untuk perkembangan Selanjutnya Nanti setelah Berumur Setelah Berumur 3 bulan Atau 4 bulan Kita nanti Eker-eker lagi Kita lihat Buahnya Atau umbinya Seperti apa Oke Cukup sekian Dari saya Bagi teman-teman Teman Darmayasa Berkarya Dukung channel Darmayasa Berkarya Untuk Mendukung Channel Kami Dengan cara Tekan tombol subscribe Dan Tekan tombol loncengnya Untuk Mengetahui Perkembangan Update terbaru Tentang Pertanian Darmayasa Berkarya Oke Cukup sekian Dari saya Selamat Pagi Dari saya Dari saya